Ya oke, kali ini Mbak Tejo akan melakukan percobaan membuat mesin arum manis tanpa menggunakan api ya, maksudnya api fisik Kalau api fisik kan dari kompor atau dari gas ya kan, kalau misalnya mau jualan keliling kan repot ya, nenteng-nenteng tabung gas Oke, dan ini juga bukan elemen pemanas ini ya, ini adalah pemancar gelombang induksi elektromagnetik Oke, jadi besi ya, logam yang terkena pancaran induksi ini dia akan menjadi panas ya Oke, ini mana ini tutupnya, oh ini Ini pakai, ini ya, tutup serlak, ini kan logam ini bahannya Oke, ini sudah dicuci ya, tadi Oke, bisa dites dulu pakai, kalau pakai magnet nempel ya, berarti Ya, bisa besi, bisa juga stainless ya Oke, kita taruh disini Ya, ini tadi, oh, mau logam ya, logam Terutama besi ya, besi yang terkena pancaran gelombang induksi ini Dia akan menjadi panas Oke, ini Margarin ya Oke Lundoke mundi yuk Aduh, kakek ini Oke Nah Kalau seandainya Ini yang panas, tentu kerdusnya ini akan gosong duluan Tapi ini kerdusnya tidak gosong ya, ini Ini kan kerdus ini Ini kerdusnya Oke Ini minyaknya sudah mulai meleleh ya, margarinnya Oke Jadi ini, ini tidak panas ini Tuh Ya, gue sing pinggir mbak, coba sing tengah Oke, ini Tuh Ini tidak panas ya, dia memancarkan Tapi memancarkan gelombang induksi Ya, induksi elektromagnetik Nah, logam yang terkena Dia akan menjadi Panas Oke Kita lihat Minyaknya sudah mulai mendidih ya Mendidih apa meleleh mbak? Umap Oke, coba di zoom Oke Kita tunggu sampai panas Coba kita coba Untuk goreng telur ya Oke Ini telur puyuh Gue bisa ngerti mbak, ikut telur puyuh Gue nunggu agak panas dulu Nah, tujuannya apa mbak? Kalau misalnya Ini berhasil Nah, kalau berhasil ini kan Kalau mau jualan aroma manis keliling Atau cotton candy Atau kebang gula kan Ini Nggak perlu repot-repot ngapain Nggak perlu repot-repot Bawa tabung gas Ya kan Lebih praktis Dia Oke Coba kita masukkan telurnya ya Loh, kulet ini Aduh Aduh Oke Kita tunggu Tidak boleh lapis Kita ngani Glepot telur Glepot telur Glepot telur Apa ya mbak? Kene endok mau lu Maksudnya Miring lagi Di pas ini sih Enggak Enggak panas ini tuh Anget Cuman anget Ya, karena Karena Kok akan memancarkan gelombang sih Oke Kita tunggu Sampai telurnya mateng Bicara enggak Arom manis Semua goreng Drog Enggak Ini Pembuktian dulu Pembuktian bahwa Bisa memanaskan logam diatasnya Oke So Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lihat kerdusnya apakah gosong apa enggak? Enggak. Kalau memang dia pamanasnya dari bawah, ini kerdusnya akan gosong. Oke, nah ini kerdusnya enggak gosong. Jadi dia tembus, tembus terhadap kerdus. Oke, ini dipasang dulu ya. Ini kipas DC 12V. Ini cuma baling-balingnya yang 6 cm, kalau itunya yang 12 cm. Oke, ini kipas DC-nya enggak dirubah sama sekali. Maksudnya masih bawaannya, jadi kecepatannya ya, masih standar masih bawaannya. Oke, nah ini juga, ini logam ini ya. Lampu ini kumat ya. Ini mau obeng. Lampu ini apa kameranya ya? Aduh. Ini mau bau tejan. Mana ini? Oh, nyempet nge. Sorry kita oke. Sorry, sorry. Pasang ya. Oh, pembuktian nganu nih sih mbak. Tes nganu. Oke. Di tes boklam ya. Oke, kita tes boklam. Buklamnya dimonjara. Buklam ini. Oke. Menyala ya. Oke. Perhatikan. Oke. Di sini. Oke, boklamnya menyala. Oke. Oke, nah ini bukti bahwa ada induksi di atas di sekitar pemancar. Oke. Kita pasang ya. Oke, ini masanya harus cepat. Nah, nggak cepat. Ini selalu panas. Nganu nih. Di sini. Oke. Ini nyangkut. Nggak ingin ku enak muter. Nah. Jadi. Intinya. Dipahami dulu. Dipahami apa nih mbak. Dipahami dulu cara kerja. Nah, cara kerja. Mesin aromanis. Membuat aromanis. Oke. Ini gulanya ya. Oke. Ini gula putih biasa. Belum dibeli pewarna. Ini kameranya kepadangan. Terus nganu. Jadi lip-lip-lip-lip. Oke. Nah, jadi cara kerjanya kan membuat aromanis itu ya jadi gulanya dipanaskan, meleleh. Nah. Sambil meleleh, dia muter. Nah, ini sengaja nggak diputerin dulu biar terlihat gulanya meleleh. Oke. Kita lihat dulu. kita lihat pembuktian gulanya bisa meleleh apa nggak. Oke. Nah. Ini sengaja nggak mbak tejo puter dulu ini. Kepasnya nggak diberi tegangan dulu ya. Biar terlihat gulanya meleleh. Oke. Oke. Kembali ke tadi. Cara kerjanya gimana? Nah, jadi gulanya meleleh saat gulanya meleleh. Terus ada muter di tengah tungku itu. Nah. dia makan menjadi apa benang kaya laba-laba nguna kaya. Itu cara kerjanya. Kalau sudah tahu cara kerjanya nah itu bisa dipolah-polah bisa pakai elemen ya. Bisa pakai elemen pemanas. Nah, kalau elemen pemanas kan dia harus pakai cool dulu untuk mengalirkan yang ke elemen. Karena elemennya kan di sini kalau misalnya yang sistem elemen itu. Nah, kalau induksi kan dia nggak perlu cuma memancarkan saja ya. Memancarkan induksi. ini ngomong-ngomong doknya sadem nih mbak. Oke, tes coba. aduh. Matang kok matang telurnya. telur mbak tunduk oke. Eh, matang ya. Oke. Matang. Bukan matang. Matang. Oke. Ini mau nanti kayak uyah ya. Sip ya. Uyah apa? Garam. Oke. Sudah jadi telur ceplok ini. Oke. Oke. mana? Kukulanya sudah meleleh atau belum? Oke. Ketok nggak ini perlu di-zoom nggak ini? Oke, terlihat lah. Jangan di-zoom kok ntar ini nganu. Dikasih blower dari atas. Oh, ya bener. Oke. Ini nggak usah di-zoom sedih luk ya. Zoom. Oke. Di-zoom sebentar saja. Oke. biar terlihat. Oke. Ini kulanya mulai meleleh ya. Oke. Tiba-tiba leh nonih. Nggak. 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 Sorry. Mbak Tejo Mbak Tejo nggak kaya kono ya. Mbak Tejo bukan baru satu atau dua bulan di YouTube ya. bukan baru satu dua tahun di YouTube ya. Mbak Tejo Mbak Tejo itu udah dari tahun 2012 ya. Dari tahun 2012 Mbak Tejo sudah ada di YouTube. Promosinya apa Mbak Cedor ya. Nggak nggak ngurung kenal Mbak Tejo ya. Makanya kenalan dulu ya. Yang tak kenal makanya tak sayang. Oke. bulannya melele. Nah. Berarti apa terbukti ya. Ini pemancarnya bekerja. Nah. Ini dayanya belum ditingkatkan lagi. Ini daya. Ini daya. Nggak apa ya. Pasang daya ya. Karena masih uji coba soalnya nganum mesak ke dagang kalau dadol aroma manis ngeteng-ngeteng tabung kan biasanya di tempat ya. Kalau keliling susah karena ngeteng-ngeteng tabung harus nyolok setrupnya gimana ya. Kecuali kalau yang puntiran manual engkolan manual pakai engkolan itu tapi juga dia biasanya mangkal sih kalau keliling kan jarang nah ini bisa jadi peluang usaha baik sedulur-sedulur yang ingin apa jualan aroma manis keliling nah ini nanti kalau berhasil tapi ya ya pokoknya diuji coba sampai berhasil mbak oke siap 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 oke terlihat ya gulanya meleleh nah ini kalau udah meleleh begini kipasnya diputer ke diputer gitu nah dia akan menjadi seperti laba-laba keluar benang-benangnya ya bisa ngerti mbak coba mbak oke jadi ini sudah sering mbak tejo katakan ya pahami cara kerjanya ya apapun itu ini nah pahami ini cara kerjanya pola-pola gampang oke coba beri tegangan pada kipas ya oke oke nah ini bolongannya kegedean jadi nyemburi terlalu semburannya kan oke nah nanti ini bisa ditutup ya ditutup di atas apa di atas elemen di atas elemen di atas receiver pemancar pemancar induksinya oke nah kan arum manis kan kok ini ya cotton candy kayak gini kan kemudian 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 Terima kasih.